Ya, ini dengan channel resmi dari Sayem Printer Group Pada video kali ini kami akan mengangkat tema teknik memasang selang pembuangan untuk Epson EcoTank Yaitu L1110, L3110, L3150, bahkan L3210 itu sama saja Untuk video lengkapnya bisa simak video sampai selesai Terima kasih telah menonton Kita akan membahas detail tentang cara membuat pembuangan Karena di channel-channel yang lain sudah dibahas lengkap di sana Kami hanya menggaris bawahi untuk tips memasangnya saja Ya, seperti yang kita ketahui kalau memasang pembuangan Yang membaipas dari pembuangan ini Dimasukkan ke selang dan masuk ke botol Itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang cetaknya dalam jumlah besar Sehingga dia keluar tintanya dari sini banyak sekali Jadi kalau tidak dipasang bypass pembuangan Si inkpad atau maintenance boxnya itu akan cepat penuh Ya, biasanya untuk percetakan atau fotokopi atau apalah seperti itu Dan bagi yang tidak mau repot untuk ganti Ganti inkpad Ini inkpad disini ya Ini sengaja sudah saya copot Karena memang kami tidak pakai lagi Karena sudah di bypass Dan biasanya untuk pemasangan yang pembuangan model seperti ini Diperuntukkan untuk printer yang jarang-jarang dipindah tempat atau mobile Kalau untuk sering mobile atau pindah-pindah tempat Kami tidak sarankan Karena rawan tumpah dia dari botol dari sini Kan rawan tertarik-tarik juga dari sambungan ini Itu menjadikan cepat bocor si selangnya Nah, setelah dipasang pembuangan seperti ini Kurang lebih jalurnya seperti ini ya Dimasukkan seperti ini Itu yang dari pompa Biasanya kan Biasanya kan pompa yang ada disini Pompa yang ada disini Ini dia, ini kelihatan Si pompanya Dan wujud Wujud fullnya Ini kan seperti ini Kalau prinsip kerjanya cukup sederhana Ini si capping station ini dia nempel ke head Ini nempel ke head Kemudian si pompa ini Menyedot tinta dari head Kalau head sudah tertempel disini Dia memompah Lewat mekanis yang ada disini Kemudian dia keluar Melalui selang pembuangan Ini namanya Kemudian dari selang pembuangan Masuk ke Ink pad atau maintenance box Yang ada di bawah sini Nah Setelah dipasang pembuangan Itu Akan risikan Terjadi bocor Di antara sambungan Sambungan selang yang Asli Yang dari pompa Kemudian masuk ke Selang modifikasi Yang kita bikin Itu disini Akan rawan sekali bocor Nah Nanti kalau bocor Itu akan menimbulkan banjir Akan menimbulkan masalah baru Jadi kalau bocor Biasanya pada netes Di sekitar sini Kemudian turun ke casing Turun ke meja Atau turun ke Tempat si printer itu Diletakkan Nah itu tentu Tentu akan sangat Merugikan kita Sebenarnya kalau Cuma dipasang Seperti ini Kalau selangnya itu Besar dan kuat Dia masuk ke Sininya kuat Sebenarnya efek bocor Itu akan Sangat kecil Tapi kalau selang yang Di pasaran Itu kan Tidak Tidak asli Dari Epson Itu kan modifikasi Jadi seringnya itu Longgar Cuma disambung Gini kan longgar Ini Dia kurang kuat Jadi pas dia Lagi memompah Itu sering Bocor Dan muncrat Dari sini Tintanya Nah itu bisa Melebir kemana-mana Bahkan ke area Mekanis Ini akan Memperpendek Umur printer itu Sendiri Kami sudah Sering Mencoba Untuk Sebelum kami Bikin video ini Karena kami Mengalami sendiri Kalau disambung Biasa seperti ini Itu bocor Itu sudah Kami coba Isolasi Setelah kami Setelah kami Pasang seperti ini Itu Di isolasi Itu tidak selesai Maserannya Itu tetap Bocor Kemudian Isolasi Saya ganjalkan Disini Dia ganjalkan Disini Kemudian Saya masukkan Seperti ini Itu tetap Bocor juga Itu kurang Kurang kuat Kemudian Cara lainnya Adalah Pakai lem Bakar Lem yang Bentuknya Stick ya Stick itu Lem bakar Kemudian Dibakar Pakai Pemanasnya Itu Saya panaskan Disini Itu tetap Bocor Dan Akhirnya Kita temukan Setelah Beberapa kali Mencoba Beberapa kali Praktek Sendiri Itu Berhasilnya Adalah Dengan Menggunakan Lem Pipa VVC Ini model Yang tetes Kalau yang tetes Ini Cenderung Menurut saya Pribadi Itu Cenderung Lebih kuat Dibanding Yang model Pasta Karena Dia kan Lebih Encer Kemudian Dia lebih Gampang Masuk Ke Selang Selang Rungga Selang Nah Caranya Adalah Kita Berhasilkan Kita bersihkan Dulu Ini Si selangnya Kita bersihkan Dari kotoran Bisa pakai tisu Atau pakai kain Yang bersih Dibersihkan dulu Sampai bersih Kemudian Selang yang Disini Itu Juga Dibersihkan Yang area Dalam Bisa pakai Cotton bud Cotton bud Yang bayi Yang kecil Itu bisa Jadi biar Sisa-sisa Tinta yang Di dalam Itu Keluar Atau bersih Bisa Bisa Juga pakai Tisu Digulung-gulung Digulung-gulung Kemudian Sampai Masuk Kedalam Itu Bisa Juga Nah Ini Bebas Yang Penting Tinta Di Dalam Selang Ini Itu Bersih Nah Setelah Bersih Kita Oleskan Lem Tadi Lem PVC Atau Peralon Kedalam Selang Sambungannya Nah Setelah Bersih Kita Oleskan Seperti Ini Tapi Jangan Sampai Lobangnya Tertutup Lobang Pompa Ini Jangan Sampai Tertutup Yang Di Area Ujung Ini Kalau Tertutup Lem Nanti Si Lobang Jadi Mampet Sama Lem Jadi Si Pompanya Nanti Akan Bermasalah Nah Setelah Dilumuri Seperti Ini Kita Masukkan Kedalam Selang Agak Dalam Saja Agak Dalam Kemudian Sisanya Kita Oleskan Seperti Ini Nah Setelah Itu Tunggu Mengering Kira-kira Kalau Bukan Pipa PVC Itu Agak Lama Ya Mungkin Kurang Lebih Satu Jam Minimal Jadi Biarkan Dulu Si Lem Ini Mengering Jadi Sekitar Satu Jam Kita Diamkan Kenapa Milih Lem Pipa PVC Karena Kan Kalau Lem Itu Sudah Dirancang Untuk Satu Tahan Terhadap Cairan Atau Air Sedangkan Di Dalam Selang Ini Itu kan Keluarnya Adalah Tinta Jadi Bisa Menahan Cairan Yang Kedua Si Lem Pipa Sudah Dirancang Untuk Tahan Tekanan Karena Biasanya Untuk Diaplikasikan Pada Pompa Air Dan Sebagainya Yang Tekanannya Cukup Kuat Harapannya Ini Nanti Tidak Bocor Tapi Sudah Kami Buktikan Sendiri Ini Tidak Bocor Asalkan Nanti Ininya Tidak Ketarik Nah Ini Kalau Ketarik Itu Kadang Si Perekat Sini Lepas Nah Mungkin Video Kali Ini Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Salam Dari Sayem Printer Dari Dari